Intro Episode segmen terakhir ini apa ya? Lupa aku Segmen terakhir itu Semua narasumber dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Ahmad Dhani Apapun pertanyaannya Saya boleh nanya? Dari yang gemuk dulu Dari yang gemuk dulu Dari yang paling sehat dulu Gak bisa dong Saya dari rumah pengen tanya kok Enak aja Yaudah ya Yaudah Mas Eric duluan Adih, sama hostnya tuh yang gemuk dulu Nurut dong Ini kalo tanya satu buku lu masuk Oh nama? Yaudah gambreng deh gambreng Tuh, dua, tiga Eh ini yang menang gimana? Yang menang duluan Yang menang duluan Yang menang duluan Maaf Mas Yanni kalo gambreng susah nih Soalnya tangan kiri hitam dodo nya Hahaha Senek motor Hompim balayum gambreng Dan Tuh Sama Terulang Bo hijab pake baju rom Tuh lo yang paling rombeng tangan lo paling rombeng Yang mana? Saber dulu Tadi ya Tanya Yang belum tadi saya gak yang mana? Saya? Iya Saya belum punya jauh Saya belum punya pertanyaan Yaudah Yaudah Yang udah punya pertanyaan dulu deh Yang udah punya pertanyaan dulu deh Ompis udah punya belum? Pertanyaan klasik mas Kalo bikin lagu inspirasinya apa? Hahaha Tidak tadi Dari tadi udah busa Ada pertanyaan berikutnya Ada pertanyaan berikutnya Sama kayak Idan Oh berarti sebuah peristiwa gitu ya mas ya Iya Berarti ada ya lagu yang membutuhkan peristiwa yang pada akhirnya pengaruhnya sangat besar loh Peristiwa dalam hidup apa itu? Banyak Ada Yang paling ini Laskar Cinta Itu dari peristiwa mas Itu peristiwa Dia 30 SPK Hahaha Laskar Cinta peristiwa waktu ribut sama FPI dulu Oh itu Laskar Gara-gara ada peristiwa sama FPI itu langsung tercetus ide bikin lagu Laskar Cinta Kalo sekarang diserang lagi bisa bikin lagi dong? Bisa bikin lagi Laskar Cinta Laskar Cinta 2 gitu Iya Tapi itu kan mas kan dewa itu ngetop Nanti bisa berarti ajakan tuh mas Dari bisa Mas Dari habis ada peristiwa sama ini Bikin lagu ini Kesannya terus mas Dari kan kayak ngajak Kayak ngajak jangan suka dengan Selama ini begitu kan lagunya yang Madu 3 juga itu ngajak orang untuk poligami Oh gitu Emang semua lagunya itu ajakan-ajakan Propaganda Bahasanya itu propaganda Oh propaganda Iya Propaganda Itu menurut logikanya Ahmad Dhani Oh gitu Kalo logika kita mas suka-suka Oh gitu Apa gak bahaya mas kan kan Mas Dhani kan udah sosok yang sangat berpengaruh inspiratif Jadi bikin-bikin lagu kan Saya memang suka menyerempet bahaya Jangan ditabrak serempet Serempet aja Karena apa? Karena kenapa mas? Seru hidupnya seru gitu ya Biar memang dinamis ya Be very very pericoloso Bahasa italinya itu Apa? Yang artinya adalah Menerempet-nerempet bahaya Menerempet bahaya Apa kamu nanya? Be very pericoloso Be very very pericoloso Oh be very pericoloso Kenapa gak dewa 9 bulan? Nah gitu-gitu 19 19 Ya kan umurnya 19 waktu itu rekaman Waktu mulai Waktu mulai rekaman itu umurnya 19 semua Semuanya 19 tahun waktu itu umurnya Saya, Ari Lasso, Andra Harusnya tiap tahun ganti dong namanya ya Iya Consisted kalau gitu Itu kan momentum Itu momentum Itu momentum Udah ya Puas ya Mas Terik Kalau saya pengen ini mas Menjaga Komitmen Satu grup Misalnya dewa ini komitmennya begini Gak perlu dijaga Oh gitu? Karena bubar mulu kan? Seru bubar terus dia mau nanti Saya gak tau sih orang berapa kali ganti mulu Gak perlu dijaga Gak perlu dijaga Kenapa dijaga? Terus? Gak perlu dijaga Kan itu Apa? Kan biasanya Pemain band pengennya Kita berkomitmen supaya tetap utuh Tapi pada akhirnya kan Ya kalau band itu kan Otaknya banyak Kan gak semuanya pengen komitmen Oh gitu? Iya Saya misalnya berkomitmen Tapi yang lainnya gak berkomitmen Ya kan susah Kecuali kalau solo album Atau sebagai musisi Saya punya komitmen Sebagai musisi Tapi sebagai angkota dewa Saya punya komitmen Yang lain gak punya komitmen Repot Bubar terus loh mas Ya kayak misalnya tiba-tiba Once misalnya Mau mengundurkan diri Ya kan berarti kan gak ada komitmen Ya udah gimana Kita mau komitmen bercuma dong Kenapa Once bisa mundur? Karena punya kaki Karena tidak berkomitmen Sudah tidak punya komitmen Sudah tidak punya komitmen lagi Ya udah gak ada komitmen lagi Gitu loh Jadi ibarat rumah tangga ya Dania Sama aja ya Kalau memang dua-duanya udah gak punya komitmen Salah satunya bisa mundur gitu ya Dania Iya tapi kalau sebagai musisi Saya punya komitmen sebagai musisi Kalau sebagai suami Sebagai suami saya juga punya komitmen Kok ceri ketawa kenapa Tuh kan Tuh Baru ngomong komitmen Baru ngomong komitmen Udah nanya Cersi Kamu ngomong komitmen Terus dia langsung ketawa Aku kan bingung What is the meaning Karena perempuan itu Kalau dengerin lo ngomong bener Pasti ketawa Gitu Oke sekarang siapa yang belum giliran Bertanya Idan tadi udah Ya Idan belum Belum Ceri yang belum cari Jari 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 nanti lah nanti Jari Empat mata Idan Pengen punya anak Maksimal berapa mas? Gak masalah dong Gak masalah Ini kan udah mau kelima nih Pokoknya Maksimal berapa? Selama Al belum nikah Boleh sih kayaknya punya anak Oh gitu Iya kalau gitu Al udah menikah Aku punya anak kan nanti repot Nanti masa cucunya sama Anaknya Al sama umurnya Iya Jadi gak ada batas Ya gak ada dong batasnya Ketika Al udah menikah Ketika Al sudah Ketika Al sudah Pokoknya ketika Anakku udah menikah Berarti berhenti Oke Gitu Karena punya anak tuh seneng Aku seneng punya anak Apalagi buatnya 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 sama yang mana gitu Nah itu dia bikin anaknya sama yang mana dicatat Ayo Kudil Saya bingung nih Mau nanya apa? Saya mau nanya di jawab dengan sus ya mas Iya Kenapa babi jalannya nunduk Iya Ketemak-ketemakan Kebas Oh iya 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 Mungkin Mas belum tau Ya tau lah Semua orang tau Semua orang tau itu Kenapa mas? Kamu sebagai pelawak harusnya gak boleh bertanya seperti itu Itu umum Jawabannya apa? Karena malu kan ibunya babi Nah betul Kenapa kangguru Itu jalannya loncat-loncat? Ya karena Dia kan Emang Pakinya cuma dua Karena dia senang gak punya bapak dan ibu babi Jadi loncat-loncat Sekarang saya tanya Kenapa Anak kodok loncat-loncat? Ini baru nih Coba Anak kodok Anak kodok Anak kodok loncat-loncat Karena dia happy juga ibu bapaknya bukan babi Iya Salah Biarin aja nama juga anak-anak Bebas Nah anak kecil kan bebas ya mas ya Itu juga udah pernah denger itu Udah ya pernah denger ya Udah pernah denger ya Ya biar inget masih nyala Biar inget Biar apa? Oh biar inget Tentut Udah tadi Semuanya udah dapet giliran Cherry? Cherry mau nanya Cherry Hari ini kan mas Danny beda banget nih Goreng Biasanya apa sih? Pakai batik Pakai batik Pakai batik Pakai batik Kadu perhatian banget Iya Kenapa kok pakai batik hari ini? Biasanya pakai apa? Biasanya pakai kemeja Item lagi Item lagi Lo perhatiannya? Lo perhatian apa aja? Padahal kita gak aneh Kenapa ya? Jadi gini emang Aku sengaja merubah penampilan Apakah Cherry notice atau enggak Loh Ternyata notice Berhasil 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 Oke pemirsa Seperti kata Apa? Ayat suci Bahwa hidup itu adalah Sendak gurau dan tipuan belaka Maka dari itu Mereka-mereka ini wajahnya menipu Sebenernya mereka ini ganteng-ganteng Mereka cuman memang punya topeng Untuk sebagai keliatan sebagai komedian Maka dari itu jangan terpengaruh Oleh wajah-wajah yang menipu Karena dibalik wajah-wajah itu Ada salah satu Keaslian yang akan mereka tampilkan berikutnya Jangan kemana-mana Tonton terus Logika Ahmad Dhani Di setiap hari Minggu Jam 9.30 malam Hanya di iNews Silahkan Terima kasih 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 Terima kasih